Perkenalkan nama lengkap saya Rosmi Atiastina Lingo, saya dari program studi sosiologi Universitas Nusa Cendana semester 8 video ini dibuat dengan bertujuan untuk mengerjakan tugas UTS sosiologi politik dengan tugas menganalisis artikel yang berkaitan dengan COVID-19 sehingga Nadine Makrim diminta menghapus skripsi bagi mahasiswa tingkat akhir disini saya ingin mengemukakan pendapat saya bahwa saya sangat setuju jika penghapusan skripsi itu diedarkan atau Nadine Makrim menyetujui bahwa skripsi itu dihapus untuk mahasiswa tingkat akhir menurut saya skripsi itu hanyalah sebagai sebuah formalitas untuk mendapatkan gelar sarjana dimana kita tahu bersama bahwa kalau tidak skripsi ya tidak sarjana seperti itu jadi yang ingin saya katakan bahwa sebetulnya yang dibutuhkan saat kita di lapangan adalah skill kita saat bekerja bukan pada skill kita menulis skripsi jadi skripsi itu saya setuju sekali kalau dihapus kita atas dasar saya bisa melihat atau bisa membaca beberapa tiket yang berkaitan dengan mahasiswa semester akhir yang stres atau frustasi karena mengerjakan tugas akhir tetapi punya banyak tekanan punya banyak apa punya banyak pengorbanan seperti itu jadi kalau pun dihapus kalau saja betul dihapus maka harus digantikan dengan metode yang lain tetapi kita harus tahu bahwa metode itu apakah sesuai atau bisa diterima dan juga apakah itu cocok atau sesuai seperti itu jadi kalaupun misalnya skripsi itu dihapus bagi mahasiswa tingkat akhir sudah pasti kita punya metode yang baru namun kita harus menyesuaikan diri dengan metode tersebut terkait dengan penyebaran ini Covid-19 pemerintah sudah mengambil angkat tegas bahwa kita bisa melihat selama beberapa hari ini beberapa minggu ini kita di dalam rumah kita konsul online kita belajar online banyak pengeluhan dari mahasiswa bahwa konsul online memakan paket, makan biaya, hemat biaya, ciribis hemat biaya terus ada juga yang mengeluh kalau konsul lewat online itu susah untuk dipahami ketika dijelaskan oleh dosen pembimbing tetapi jadi kalau menurut saya skripsi itu harus ditiadakan bukan karena mendukung karena kita masih setingkat akhir faktor kemalasannya jauh lebih tinggi bukan tetapi apa yang kita selama sejauh 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 ini sejauh saya sudah semester ini saya berpikir begini apa yang kita dapatkan ketika kita menulis skripsi ketika kita turun lepangan setelah sarjana apa yang kita berikan untuk apa yang kita implementasikan kepada masyarakat tentunya bukan skripsi yang tadi kita tulis yang dibutuhkan adalah skill skill kita yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat jadi menurut saya skripsi itu sebetulnya hanya sebuah 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 formalitas untuk menuju pada gelar jenjang sarjana namun kita tidak ada menurut saya skripsi itu tidak punya manfaat sama sekali tidak punya manfaat malah membuat mahasiswa itu frustasi stres lambat wisuda atau apalagi kalau konsul dengan dosen yang memang dosen jadwalnya padat seperti itu jadi saya sangat setuju dengan pendapat pendapat dari yang lainnya ketika berpendapat bahwa skripsi itu dihapuskan apabila diizinkan ya skripsi itu dihapuskan dan itu juga bisa membantu kami mahasiswa ketika skripsi dihapus tapi kalau harus diganti dengan metode yang lain namun jangan metode yang sama seperti halnya skripsi seperti itu terus pendapat lagi saya tentang virus corona terus terkait dengan penghapusan skripsi ada betulnya bahwa yang berpendapat bahwa penghapusan skripsi karena covid-19 itu hanya sebuah alasan covid-19 itu hanya sebuah alasan untuk mahasiswa tingkat akhir mengumumkan pendapat untuk menghapus skripsi ya ada betulnya juga bahwa mahasiswa yang tingkat akhir itu punya tingkat kemalasan yang semester akhir itu punya tingkat kemalasan yang tinggi jadi banyak mahasiswa yang mengeluh kenapa tidak hapus jadu ya hapus betul ya kenapa saya mau katakan bahwa memang betul kami mahasiswa semester akhir itu tingkat kemalasannya tinggi sekali dan yang berpendapat bahwa ini penghapusan skripsi karena covid-19 itu hanya sebuah alasan tapi saya mau katakan bahwa itu bukanlah sebuah alasan memang dari dulu kalau mau diizinkan kami masih berpendapat bahwa kenapa harus kenapa harus ada skripsi apa manfaatnya skripsi apa yang kita harus berikan dalam skripsi apa yang kita bawa keluar setelah kita tulis skripsi setelah kita kerja di lapangan yang ditanyakan adalah skripsi tentunya tidak iya yang kita membuktikan di lapangan adalah skill cara kita bekerja bukan cara kita menulis skripsi terus ada juga yang berpendapat bahwa apa belajar kuliah online itu susah ya susah susah susahnya dipakit susahnya dipakit data tidak susah sebetulnya kalau kita punya ekonomi yang bagus yang kedua kita tidak memprioritaskan game online ketimbang tugas kampus ketimbang mata kuliah ketimbang arahan dosen jadi yang mengeluh mengeluh kuliah online itu susah tidak susah sebetulnya kalau kita mempertimbangkan hal-hal tersebut jadi menurut saya tidak ada yang susah kalau kita punya niat yang terakhir saya ingin memberikan kesimpulan dari semua pendapat yang sudah saya berikan tadi di bawah saya mau tekan bun kembali saya sangat setuju jika skripsi dihapuskan itu akan sangat membantu nah tetapi juga menambah tingkat kemalasan mahasiswa ya kalau skripsi dihapus untuk apa seperti itu paling paling-paling mahasiswa senang-senang lea-lea tidak pikir lagi tugas ARO ini tapi kita kalaupun dihapus harus digantikan dengan metode yang lain entah itu penulisan dalam bentuk hal apa tetapi bukan skripsi tetapi bukan skripsi karena kita bisa melihat artikel yang beredar setiap kali artikel yang beredar yang dibagikan oleh pengguna sosial media bahwa ada banyak sekali mahasiswa yang frustasi stres gantung diri bunuh diri racun diri minum obat karena mengerjakan terima kasih terima kasih